Intro Ratu Atut Hosia terpidana kasus korupsi akhirnya bebas bersyarat dari lapas wanita dan anak kelas 2A Tanggerang, Banten setelah menjalani pidana selama 7 tahun penjara pada selasa sore. Usai bebas bersyarat, mantan Gubernur Banten didampingi anaknya Andika Harzumi beserta istri mendatangi balai pemasyarakatan kelas 2 Serang untuk melaporkan dirinya telah bebas bersyarat dan akan menjalani pimpinan serta menjalani wajib lapor. Wajib lapor harus dilakukan Ratu Atut selama sebulan sekali hingga 8 Juli 2025. Ratu Atut mengatakan dirinya akan fokus beristirahat di rumah dan fokus bersama keluarganya. Saat ditanya soal politik, Atut enggan menjawab dan mengaku akan rutin melakukan pengajian. Mau diri menjalankan dulu, kenapa? Udah jahat, Bu? Ya, sudah. Udah ketemu semua keluarga, Bu? Sudah, ketemu dulu saya sudah, alam jelas, baru, ya. Di sini, ketemu. Ya, benar, Pak. Ya, benar, Pak, Pak, dan benar-benar. Wajib laporan tentunya, kan? Setiap sebulan sekali. Setiap sebulan sekali. Nanti Ibu akan tetap datang atau seperti apa? Ya, seperti itu. Nanti kan bisa mekanismenya lewat Jun, bisa datang ke sini. Yang pasti kan selama satu bulan sekali harus ada laporan, ya. Seperti diketahui, Mahkamah Agung memperberat hukuman Ratu Atut Khosia menjadi tujuh tahun penjara dari semula empat tahun. Atut terbukti menyuap mantan ketua MK Akil Mukhtar satu miliar rupiah.